Intro Hai, sahabat kecewa dan badminton lover Turnamen Indonesia Open yang baru saja digelar 16-21 Juli 2019 kemarin merupakan salah satu turnamen dengan hadiah terbesar di dunia Berlevel Super 1000, Indonesia Open 2019 menggelontorkan uang dengan hadiah total sebesar 1.250.000 USD atau setara dengan 17,4 miliar Hadiah tersebut merupakan terbesar kedua di dunia setelah final BWF World Tour yaitu 21 miliar Di urutan ketiga ada China Open, total hadiah 14 miliar Kemudian All England 14 miliar Urutan 5 Denmark Open 10,8 miliar disusul Perancis Open dan Japan Open dengan hadiah 10,5 miliar Dengan total hadiah yang luar biasa tersebut Semua pemain yang bertanding dari babak 32 besar sampai sang juara akan menerima hadiah uang tunai sesuai dengan ketentuan penyelenggara Yuk kita lihat berapa besar hadiah yang diterima atlet bulu tangkis dunia yang mampu meraih gelar Indonesia Open 2019 kemarin Seperti turnamen-turnamen olahraga lainnya Untuk sektor tunggal, baik putra maupun putri selalu memberikan hadiah terbesar dibanding sektor ganda Meski secara nominal sektor ganda sedikit lebih banyak dibanding dengan sektor tunggal Namun hadiah yang mereka terima harus dibagi dua dengan pasangannya Untuk juara tunggal putra dan putri Indonesia Open 2019 memberikan price money sebesar 87.500 dolar Amerika atau sekitar 1,2 miliar Sementara di sektor ganda, baik ganda putra, putri maupun ganda campuran memberikan hadiah sebesar 92.500 dolar Amerika atau setara dengan 1,3 miliar Untuk sang render up, sektor tunggal menerima hadiah sebesar 42.500 dolar Amerika atau sekitar 600 juta Dan untuk nomor ganda sebesar 43.750 USD atau setara 618 juta Hadiah untuk para semifinalis, baik sektor tunggal maupun ganda mendapatkan hadiah yang besarannya sama Yaitu 17.500 dolar Amerika atau setara 247 juta Untuk para pemain yang mencapai babak quarter final Sektor tunggal meraih 6.875 dolar Amerika atau setara dengan 97 juta Dan di sektor ganda sebesar 7.812,5 dolar Amerika atau setara dengan 110 juta 16 besar Indonesia Open 2019 Ternyata juga menerima hadiah yang terbilang besar loh Yaitu untuk tunggal 3.750 dolar Amerika atau setara 53 juta Sementara untuk sektor ganda sebesar 4.062,5 dolar Amerika atau setara dengan 57 juta Dan atlet bulu tangkis yang hanya bermain di babak 32 besar Di sektor tunggal dan ganda mendapatkan hadiah dengan nominal sama Yaitu 1.250 USD atau sekitar 17 jutaan Jadi anggapan kalau para pemain yang gagal melaju ke babak kedua pulang dengan tangan hampa Itu sangat salah besar Kalau mereka mengikuti turnamen berlevel super seribu seperti Indonesia Open Dimana mereka tetap mendapatkan hadiah yang jumlahnya masih terbilang besar Yaitu 17 jutaan Well itulah hadiah yang diterima para pemain bulu tangkis Yang ikut berlaga di turnamen Indonesia Open Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton